Pemerintah terus mendorong dilakukannya diversifikasi, penganekaragaman, pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Secara langsung, Presiden Joko Widodo mendorong beberapa daerah untuk memproduksi tanaman sorghum di wilayah strategis dalam rangka ketahanan dan penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Selain beras dan gandum, sorghum merupakan alternatif bahan pangan dengan kandungan karbohidrat rendah dan bebas gluten, gluten-free, yang dapat dikembangkan di Indonesia. Tanaman sorghum dinilai sangat baik untuk dibudidayakan sebagai bahan pangan alternatif pengganti nasi. Sorghum mempunyai serat pangan dan zat besi yang tinggi sehingga dapat membantu pencegahan stunting dan mengurangi tingkat risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan obesitas. Beberapa wilayah strategis disiapkan untuk memproduksi sorghum dalam rangka mewujudkan ketahanan dan penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan pangan alternatif melalui kegiatan budidaya sorghum yang diselaraskan dengan upaya jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan berbahan dasar sorghum menjadi salah satu langkah yang tepat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Namun, hal tersebut diperlukan konvergensi program pengembangan. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan peta jalan produksi dan hilirisasi sorghum sebagai bentuk diversifikasi pangan. Namun diversifikasi pangan berbahan sorghum membutuhkan pengawalan terutama terhadap jaminan keamanan, mutu, dan gizi dari sisi hulu hingga kehilir oleh semua pihak. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Penny Kalukito dalam sarasehan jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan berbahan dasar sorghum di salah satu hotel di kota Mojokerto, Kamis, 2 November 2023. Sarasehan tersebut digelar dalam rangka Warutfud di tahun 2023. Pada kesempatan yang sama, BPOM menandatangani nota kesepahaman dengan dua pondok pesantren, Ponpes, yaitu Ponpes Amanatul Ummah di Mojokerto dan Rabid H.M. Ahid Islamiyah wilayah Nahdlatul Ulama, RMI PWNU, di Yogyakarta. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan santri preneur di Ponpes. Pada kegiatan yang sama, BPOM juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, yang telah memiliki kebijakan dan program penanganan obat tradisional mengandung BKO. Komitmen Pemprov Jatim tersebut telah dituangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2020 tentang perlindungan obat tradisional. Untuk diversifikasi, ya tidak ada ketergantungan pada satu bahan pokok saja, ya untuk tentunya kemancipian kita juga, tahanan tangan kita. Jadi SORKUM ini sudah menjadi program pemerserah, ya berapa tahun yang lalu, dua tahun yang lalu ya. Nah, kali ini Badan POM menginisiasi untuk kita berdialog, sara sehat berdialog, untuk mengidentifikasi apa tantangannya, apa permasalahannya, apa tantangannya, apa potensi dari tiap-tiap wilayah, identifikasi, dan kemudian bersama-sama kita dikaitkan dengan masing-masing tugas dan fungsi masing-masing. Badan-badan yang tersebut sendiri, SORKUM ini belum menjadi satu komoditi yang dikenal oleh masyarakat. Karena belum dikenal, otomatis juga belum dikenalkan. Tapi kita sama-sama tahu bahwa ini mempunyai satu potensi yang besar, komoditi ini. Apalagi kalau dibuka dengan sekarang, ketika kemudian kita dalam situasi terdampak El Nino yang kemudian kita mengalami penurunan dalam ketersediaan sulai air, sehingga kemudian pacar kita yang sangat butuh air ini otomatis, kemudian juga berkurang produksinya. Dalam sara sehan tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari BPOM, Perwakilan Binas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Perwakilan dari PT Dirgantara Indonesia, Akademisi dari Universitas Pasundan, Akademisi Universitas Teknologi 10 November, serta perwakilan dari PT Multi Bintang Indonesia TBK, MLB, sebagai orang tua angkat usaha mikro kecil pangan olahan. Terima kasih telah menonton!